Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa Penutup Umum Kejari Sungai Penuh menyatukan banding atas dana piktif desa Koto Pudung. Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizah Rudin, mantan kepala desa Koto Pudung kemarin. Gimana informasinya itu? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, Jaksa Penutup Umum Kejari Sungai Penuh menyatukan banding atas dana piktif desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizah Rudin, mantan kepala desa Koto Pudung pada 28 Juni 2022 lalu. Sebelumnya, dalam tuntutan Maizah Rudin, mantan kepala desa dituntut oleh Jaksa Penutup Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara, serta denda sebesar 200 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara kurungan. Dan terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 340 juta rupiah lebih. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan. Namun dalam sidang putusan akhir, Maizah Rudin dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 2 bulan penjara, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar lebih 340 juta rupiah. Dan terdakwa sudah menitipkan uang sebesar 21 juta rupiah sebagai pengurangan kerugian negara. Sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar lebih 319 juta rupiah subsidir pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Majelis Haki menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagai mana dalam dakwaan primer, namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidir. Pasal 3 ayat 1 Junto, Pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Junto Pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Iqbal Cek TV melaporkan.